Apa gak sebaiknya kamu keluar aja dari pekerjaan kamu sama Mas Ghani, Mas? Aku tahu kamu kenapa-kenapa. Donny? Don? Siap, Don? Don? Kamu cek kalibernya ini, dan samakan dengan jenis peluru yang digunakan untuk membunuh Bram. Kalau Ghani sangat menginginkan pistol ini, besar dugaan, pistol inilah yang digunakan untuk menghabisi Bram. Baginda. Masa naap. Saya minta maaf, Don. Saya benar-benar nyesel. Sampai barang bukti harus berpindah tangan. Sudahlah, Bas. Jangan diambil pusing. Saya juga gak menyalahkan kamu kok. Kalau saya jadi Ghani, saya juga pasti akan berpikir untuk menghadang kamu di jalan. Ghani memang sudah mengakui skill kamu. Tapi sayangnya, dia belum sepenuhnya percaya sama kamu. Dan di dalam dunia mafia, memang mereka tidak boleh mempercayai siapapun. Dan di dalam dunia hitam, lawan bisa jadi kawan. Dan bahkan kawan dengan sangat mudahnya menjadi musuh. Dan bagus. Kamu sudah menjalankan di sini dengan baik. Kamu sudah mendapatkan pistol itu. Dan kembali dengan selamat tanpa dicurigi oleh Ghani. Dan kalau soal pistol itu, insya Allah, kita bisa majarnya lagi. Saya punya usul, Dan. Gimana kalau komandan taruh satu orang untuk mengikuti kemanapun Ghani pergi. Termasuk untuk berjaga di rumahnya Ghani. Berjaga-jaga kalau suatu saat nanti Ghani akan membuang pistol itu. Dan kita akan mengetahui gimana Ghani membuang pistol itu. That's a good idea. Ide yang bagus. Saya akan pikirkan. Tapi untuk saat ini, kamu istirahat dulu. Obati dulu kalau ke kamu. Saya senang. Kamu sudah kembali dengan selamat. Iya, nak. Kami sudah mempersiapkan misi ini. Harusnya aku bisa memprediksi aksi Ghani. Hingga tidak gagal menyerahkan bukti pistol itu ke komandan. Mimpiku untuk bisa bersama Nuna dan Safa pelan-pelan memudar. Baru aja aku punya mimpi dan harapan untuk bisa mengakhiri misi penyamaran ini. Bahkan aku berani mempertaruhkan hidupku. Demi mewujudkan mimpi ini. Tapi sekarang, semuanya sia-sia. Padahal tinggal selangkah lagi buat aku bisa bersatu dengan Nuna dan Safa. Safa mau kasih sesuatu sebelum Om Bas pergi. Mau kasih apa? Suat. Ini Om Bas. Om Safa, sayang banget sama Om Bas. Cepat pulang. Semangat. Om Bas kok belum pulang-pulang sih, ma? Kita tunggu ya, nak. Sebentar lagi pasti Om Bas pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Om Bas. Om Bas aku senang. Om Bas sudah pulang. Safa takut Om Bas kenapa-kenapa. Om Bas juga senang sama surat yang non-Safa tulisin buat Om Bas. Gara-gara baca suratnya non-Safa, Om Bas jadi lebih semangat. Safa juga senang, Om. Aku justru senang. Nuna bisa sedekat ini dan seolah tidak berjarak sama putri kecil kita. Meski dia belum tahu, aku adalah ayahnya. Seperti juga kamu yang belum mengenali aku. Suamimu. Cinta pertamamu. Akhirnya kamu pulang juga, Bas. Aku khawatir sama kamu, Bas. Aku bersyukur kamu pulang dalam keadaan selamat. Walaupun dengan penuh luka. Om Bas, kenapa mukanya? Tidak apa-apa non-Safa, sayang. Ini tadi Om Bas tidak sengaja kepentok. Safa ambil obat ya, Om Bas? Iya, non-Safa. Apa tidak sebaiknya kamu keluar ajaran pekerjaan kamu sama Mas Gani, Bas? Aku tahu kamu kenapa-kenapa. Nuna khawatir sama aku. Betapa senang yang menemukan kekhawatiran pada nada suaranya. Musuhnya Mas Gani itu terlalu banyak, Bas. Jangan sampai kamu mengorbankan nyawa kamu. Aku nggak bisa mundur dari Gani sekarang. Karena belum dapat bukti seolah hantu. Kalau saya mundur saat ini juga, Bu, takutnya Pak Gani malah curiga sama saya. Dan kalau saya harus berhenti dari Pak Gani, memang saya harus menunggu waktu yang tepat. Mama? Iya, sayang. Ma, ini obatnya. Makasihnya cantik. Om Bas, sini duduk. Biar Mama obatin. Iya, non-Safa. Maaf ya, Bas. Iya, Bas. Meskipun aku hanya sebagai pengawal, aku senang. Nuna memperhatikan aku. Bahkan berkali-kali dia sudah merawatku. Jemarinya menyentuh wajahku. Meski kepedulian dan kebaikan hati yang menggerakkan. Bukan cinta, tapi aku tetap merasa begitu bersyukur. Bukan cinta, di atas itu. Sudah, Bas. Semoga luka kamu cepat kering ya. Om Bas, cepat sembuh ya. Ini obat dari aku. Jangan bikin aku cemas ya. Jangan, Safa. Terima kasih obatnya. Udah, Om Bas udah sembuh nih. Kuat lagi. Terima kasih. Ibu Nunda udah ngobatin saya. Saya mau ke kamar pedi bersih-bersih dulu. Silahkan, Bas. Terima kasih. Bistu gua apain nih, Bistong? Menurut gua nih, Gane. Daripada lu simpen, ini lu buang. Tunggu gue buangin. Gak usah, Dan. Diri gue sendiri yang bergerak. Karena mulai sekarang, Hantu udah gak punya kekuatan apapun untuk menunjukkan dan mengancam gue dan keluarga gue lagi. Para anggota sindikat busuk dan pengecut itu tidak mungkin berhasil menyerang markas kita tanpa bantuan orang lain. Benar, Bang. Saya yakin ada tikus busuk pengkhianat itu yang membantu mereka. Hingga markas besar kita hancur seperti ini. Pengkhianat itu sudah membuat saya rugi besar. Sekarang bukti, bukti yang paling penting pistol Gani hilang di ruangan raja saya. Sekian banyaknya senjata dan harta. Hanya itu saja yang hilang. Ini aneh. Kira-kira siapa yang diuntungkan dengan kejadian itu? Gani, Bos. Benar. Hanya Gani lah yang diuntungkan dalam situasi ini. Jadi sekarang saya yakin, Si pengkhianat ini bekerja untuk Gani. Memboncorkan informasi penting di markas besar kita. Dan membantu pengecut itu menyerang markas kita. Cuma itu alasan yang masuk akal tentang semua kejadian yang menimpa kita. Pengkhianat itu pasti tidak ada di ruangan ini. Sama sekali tidak terlihat bersama kita dari awal diserang sampai saat ini. Apa yang Bos maksud Anton? Soalnya dia dari tadi tidak kelihatan. Bahkan ketika markas kita diserang, dia pun tidak ada. Tepat sekali. Saya minta kalian cari si Anton sampai ketemu. Seret dia hidup-hidup kehadapan saya secepatnya. Siap, Bos. Halo, Pak Daniel. Halo, Anton. Kenapa? Sisa uang pembelian saya gimana, Pak? Penyerangan sudah saya lakukan. Dan tugas saya bisa dibilang dengan sukses. Tapi sampai sekarang nggak ada kabar. Secepatnya akan ditransfer ke rekening lo. Lo nggak usah khawatir. Gue sama Gani nggak akan ikan janji. Saya butuh uang itu sekarang, Pak. Oke, oke. Gue ngerti. Tapi kenapa kayaknya lo panik banget ya? Saya tidak menunggu, Pak. Kalau si hantu lolos dari Isiden ini. Dan malah sekarang nyawa saya yang terancam, Pak. Saya takut kalau si hantu mencurigai saya. Dan sebelum itu terjadi, saya pergi sejauh mungkin. Lo tahu gedung tua di belakang tamanannya, Lir? Saya tahu, Pak. Oke. Kita ketemu di sana dalam waktu 30 menit. Tapi saya harap Pak Daniel bawa uang saya. Pasti. Pasti.